Halo semuanya, selamat datang di channel BLAST Historian. Topik kita hari ini adalah Baru Arafurasi. Baru Arafurasi adalah barang di mana Raya Negeri Negeri menyerangkan 3 torpedobots. Baru ini berlaku pada 15 Januari 1962 di Arafurasi antara istri Maluku dan Papua. Setelah Indonesia menyerangkan kemampuan mereka, Baru Arafurasi mencoba re-establishkan kemampuan mereka di Ketika Negeri Negeri Negeri. Baru Arafurasi tidak setuju dan mereka menyerangkan yang mengeskalasi ke operasi produk atau agresi militer pertama dan agresi operasi kru, agresi militer kedua. Setelah beberapa triti, Baru Arafurasi akhirnya memberi ke Indonesia kekuatan kemampuan pada 1949. Tapi ada pertempuran tentang status Papua. Pertempuran ini menyebabkan pertempuran tersebut. Bersama Pertempuran Alju guarding Pertempuran Tengah Dari Pertempuran Tinggi Pertempuran Tengah parti Laut Dari Pertempuran Tengah HNLMS Kortener dan HNLMS Everseton Dan 1 Pertempuran Luka Pertempuran Tengah HNLMS Utreh Di sisi lain, Nabi Indonesia hanya memiliki 3 jangka jaguar fast attack craft Yang berasal dari KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau Nabi Indonesia dikomendasi oleh komodor Yos Sudarso Setelah 5 jam, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau Tidak di pulau Aru dan pergi ke Papua Tetapi setelah tengah-tengah, pesawat pesawat P2 Neptune menempatkan pesawat Indonesia Plain menyerang flair dan flair mengelumini pesawat Indonesia Kemudian pesawat Indonesia menyerang ke pesawat Tetapi mereka diletakkan oleh 3 jangka yang lebih besar Itulah Kortener, Evertsen, dan Utrecht Jangka Jangan menyerang ke perakatan Dan Kronel Sudomo menyerang bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa Bawa-bawa Indonesia tidak bersama dengan jangka-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-awa-bawa-awa-awa Jadi memutuskan untuk menyerang Tetapi KRI Macan Tutul Radar tersebut Dan Kronel menyerang ke perakatan jangka yang menyerang ke jangka Dan mereka meletakkan ke Macan Tutul Dan mereka meletakkan ke Macan Tutul Lepas tersebut meletakannya Tetapi sebelum KRI Macan Tutul menyerang, Kronelnya Yosudarso menyerang, KOMBARKAN SEMANGAT PERTEMPURAN Yang bermaksud menyerang ke perakatan Dan akhirnya Kronel kedua Tersebut meletakkan ke Macan Tutul Dan kronel tersebut meletakkan ke Macan Tutul Dan dia menyerang ke Yosudarso Kronel kedua Kronel kedua berhasil menyerang kembali dari kapal Tendal Dan perangannya Dakhir berakhir dengan kepercayaan Tenderland Dan itu menyerang ke perakatan untuk Indonesia Kronel Nasution Dan dia Kronel tersebut meletakkan dan tidak ingin menyerang kepercayaan Tendal Ke Presiden Soekarno Dalam kepercayaan Tendal, Indonesia menghormati perangatan Arafurasi Sebagai Hari Oceania Hari Dharma Samudera Dan 12 tahun kemudian, Yosudarso diperkenalkan sebagai Kronel Nasional Itu adalah episode kami untuk hari ini Terima kasih telah menonton Dan jika Anda suka dan menikmati video Jangan lupa untuk menonton dan menikmati video Saya harap Anda memiliki hari yang baik Dan sampai jumpa di episode berikutnya